Hai teman-teman, selamat datang di channel Kampung Belajar, channel edukasi belajar jadi asik. Pada saat ini, kita akan belajar mengenai materi lantar belakang tri-tuntutan rakyat dan kesatuan aksi tri-tuntutan rakyat. Tri-tuntutan rakyat biasa kita kenal dengan sebutan tri-tura. Oke, yang pertama adalah tri-tuntutan rakyat. Tri-tuntutan rakyat adalah sebuah saruan mengenai tiga tuntutan yang dilantarkan oleh gabungan mahasiswa Front Pancasila terhadap pemerintahan pada saat itu. Pemerintahan pada saat itu ialah Insinyur Soekarno. Selain itu, aksi tri-tura juga didukung oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tri-tuntutan rakyat biasa disingkat dengan tri-tura dan disebut juga dengan tri-tuntutan hati nurani rakyat. Antara belakang terjadinya tri-tura. Peristiwa tri-tura berawal dari kejadian G30 SPKI. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, di mana terjadi demonstrasi besar-besaran menunduk pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI pada saat itu. Salah satu tuntutan tri-tura adalah pembubaran Partai PKI. Namun, pada saat itu pemerintah tidak segera mengambil sikap secara serius. Selain itu, keadaan Indonesia di bidang ekonomi dan politik semakin kacau dan tidak kondusif. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa atau KAMI dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI yang tergabung dalam Kesatuan Aksi dalam Peron Pancasila mendatangi gedung DPR-GR yang bertujuan untuk menunduk tri-tura. Kedua kesatuan inilah yang mempelopori gerakan tersebut. Kesatuan Aksi Pada tahun 1966, terjadi demonstrasi besar-besaran untuk menunduk tri-tura atau tiga tuntutan rakyat. Di bawah ini adalah tokoh-tokoh pelapor yang tergabung dalam Kesatuan Aksi yaitu, yang pertama, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI yang kedua, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI yang ketiga, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI yang keempat, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI selanjutnya, Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGING yang keenam, Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAPI dan yang terakhir adalah Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau KAWI Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya